Pemirsa selanjutnya dari Jawa Barat, seorang pria terekam kamera amatir nyaris tertabrak kereta api saat sedang menyeberangi perlintasan kereta di Cimindi, Kota Bandung. Pria tersebut diduga tengah menggunakan alat mendengar suara di telinganya atau earphone hingga tidak mengetahui ada kereta yang melintas. Inilah rekaman detik-detik saat seorang pria nyaris tertabrak kereta api di jalur perlintasan Cimindi, Kota Bandung, Jawa Barat. Pria ini terlihat dengan santai berjalan meski petugas sudah menurunkan palang pintu serta membunyikan sirina tanda kereta akan melintas. Selang setelah sekian detik, kereta api Cikurai dari arah Jakarta menuju Garut melintas dengan kecepatan maksimal. Beruntung pria tersebut selamat dari maut. Pria itu diduga tidak mendengar sirina dan suara klakson kereta, lantaran menggunakan alat mendengar suara di telinganya atau earphone. Menanggapi video viral ini, PT KAI Daerah Operasional Daobdua, Bandung sangat menyayangkan kejadian yang terekam dalam video tersebut. Apalagi dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang perkereta apian, pejalan kaki atau pengendara tidak boleh menerobos perlintasan saat kereta api melintas. Ada pejalan kaki yang tidak memperhatikan ketika melintasi perlintasan sepidak. Nah kami sendiri dari PT KAI Daerah Operasional Daobdua, Bandung menyesalkan hal tersebut. Jadi memang meskipun tidak memakan korban atau yang bersangkutan tidak sampai terluka, tetap kami menyayangkan kejadian tersebut. Pihak PT KAI Daerah Operasional Daobdua, Bandung juga mengimbau masyarakat untuk mematuhi aturan rambu perlintasan kereta api, sehingga tidak terjadi kecelakaan saat kereta melintas. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David Ayus melaporkan.